So, pendikbud, sekarang ada fitur baru pada laman belajar.id, yaitu Reset Password. Simak video berikut untuk mengetahui cara melakukan Reset Password secara mandiri melalui laman akun belajar.id. Sebelum mengakses fitur Reset Password, pastikan data Anda di Dapodik sudah diperbarui ya. Untuk menggunakan fitur Reset Password, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buka laman belajar.id, kemudian klik tombol Reset Password. Kedua, masukkan data yang dibutuhkan, yaitu nama akun atau email belajar.id Anda dan tanggal lahir, lalu klik tombol Cari akun belajar.id. Kotak dialog untuk Reset Password akan muncul dan menampilkan email pribadi dan nomor handphone berdasarkan data Dapodik. Jika ada perbedaan atau kesalahan data, silakan perbaiki data lebih dulu di Dapodik, agar Anda dapat melakukan proses Reset Password sesuai dengan panduan ini. Silakan menghubungi operator sekolah Anda untuk memperbarui data. Ketiga, silakan pilih metode Reset yang Anda inginkan, lewat email pribadi atau nomor handphone. Klik tombol Kirim kode ke email pribadi untuk mengirim tautan Reset Kata Sandi ke email pribadi. Lalu, buka email dari no-reply at belajar.id dan klik tombol Mulai Reset Password akun pembelajaran saya. Klik tombol Kirim kode ke nomor handphone untuk mengirimkan kode Reset Kata Sandi melalui SMS ke nomor handphone yang terdaftar. Pastikan nomor handphone dalam kondisi aktif memiliki pulsa dan bisa menerima SMS. Jika sudah menerima OTP, masukkan kode pada kolom Kode OTP. Selanjutnya, akan muncul kotak untuk menuliskan password baru Anda. Pastikan password baru Anda mudah diingat tetapi susah ditebak ya. Setelah itu, klik Ganti Password. Kotak dialog akan muncul setelah Reset Password berhasil. Sobatikbud, demikian cara Reset Password melalui tombol Reset Password di laman akunbelajar.id. Jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan yang butuh bantuan untuk mereset password.